Buat kamu yang suka rumah dengan ukuran kamar yang luas dan juga area living room yang super spacious plus desain minimalis kontemporer yang jadi favorit kalian harus banget tonton video aku sampai habis ya Hai para investor ketemu lagi sama saya Vina Saputra your trusted property agent hari ini saya lagi ada di Menteng Village tepatnya di show unitnya New Menteng nah kemarin itu saya udah pernah review yang tipe detach ya kali ini aku akan mereview yang tipe wall to wall luas tanahnya 12x15 dengan luas bangunan 257 meter persegi lebih besar dari yang tipe detach nah ini aku udah mulai ada di area carport yang muat bawa mobil dan kalian udah dapet kanopi dengan skylight seperti ini cantik ya dan juga di depannya kalian tetep dapet area taman jadi rumah kalian tetep dapet penghijauannya jadi tetep cantik nah klaster ini juga sudah dilengkapi dengan smart home terus banyak sekali fitur-fitur lainnya yang nanti akan aku sebutkan untuk detailnya kita langsung masuk ke dalam yuk karena layoutnya sedikit berbeda dari yang tipe detach ikutin terus ya musik 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 halo aku udah berada di dalam show unitnya nah begitu masuk ini bener-bener berasa spacious nih kalian bisa lihat lega banget area living roomnya dan ini ceilingnya juga tinggi ya temen-temen 3,35 meter jadi ini tinggi dan lega keren banget ya pastinya berasa beda dari rumah-rumah pada umumnya Nah di belakang aku ini udah ada area living room yang luas sekali Nah disini kalian bisa desain lagi sesuai dengan kebutuhan kalian Tapi aku mau kasih tau kalau disini tuh pencahayaan bagus banget Karena di area living room bagian depan ini udah dikasih jendela yang besar Viewnya ke taman depan kalian Nah ini bagus banget untuk pencahayaan Dan juga di sebelah sini kalian juga dapet sliding door Nah ini juga menghadap ke taman belakang kalian Jadi ini pencahayaannya dari dua sisi nih kalau yang tipe badan Tapi kalau kalian beli yang hook kalian dapet sisi samping juga nih jendela Jadi pencahayaan kalian akan lebih maksimal Nah ini area untuk living roomnya bisa untuk kumpul-kumpul keluarga Bisa untuk acara karena luas sekali nih teman-teman Dan juga disana juga udah ada area dining ya Jadi sudah menyatu dengan area diningnya Nah ini aku mau jalan kesana Aku mau kasih kalian lihat area diningnya juga cukup cantik nih Karena dia kayak seperti tempat tersendiri gitu nih teman-teman Nah seperti ini Jadi ini juga dapet pencahayaan dari sisi sebelah sana Taman dan di belakangnya ini kalau kalian beli yang hook ya teman-teman Jadi kalau kalian beli yang hook kalian dapet jendela di belakang Tapi kalau yang tipe badan itu merupakan dinding biasa Nah dari sini disamping saya ada area dapur Ini merupakan area service ya teman-teman Nah area dapurnya ini juga cukup nyaman Karena dapurnya ini bentuknya letter L gitu ya teman-teman Nah kalau di show unit ini udah dipasangin kabinet Tapi nantinya kalian desain sendiri ya Tapi menurut aku untuk tempat area masak-masak ini cukup pas Karena luas dan praktisnya tuh dapet Jadi gak perlu jauh-jauh ngambil barang Nah ini udah enak banget nih kalau menggapai barang ya Terus disini juga udah ada jendela Pastinya kalau kalian mau masak Kalian bisa buka jendelanya supaya ada sirkulasi udara Nah disini ada pintu Pintu ini kemana Pintu ini bisa keluar kita nih teman-teman Jadi ini merupakan area service Dan disini ada tangga nih Tangga ulir ke atas Nah jadi ini untuk area kamar tidur Dan kamar mandi ART kalian di atas ya Keren kan? Nah sekarang aku mau masuk lagi Karena aku mau kasih kalian lihat Taman belakang yang berada di samping area living room Seperti apa sih dan seluas apa Kita kesana yuk Area tamannya luas banget nih teman-teman Nah karena ini tipe hook Kelebihannya kalian bisa bikin area untuk barbecue seperti ini Untuk acara kumpul-kumpul Ataupun untuk area playground anak kalian Atau juga bisa kalian jadikan tempat-tempat santai untuk sore hari Untuk tipe standar nanti batasnya dari tembok sini nih teman-teman Tuh dari sini dan dari posisi dinding sebelah samping sana Jadi ukurannya kurang lebih kalau tipe standar tuh Tamannya kalian dapet 3,75 meter x 3 meter Cukup luas ya teman-teman Jadi masih ada space untuk taman Ataupun untuk area santai-santai sore kalian Nah sekarang aku mau masuk lagi Karena di lantai satu ini masih ada satu kamar tidur Dan juga satu kamar mandi yang berada di samping tangga Kita langsung ngintip lagi yuk ke dalam Seperti apa sih Aku suka banget tipe rumah new manteng yang wall to wall ini Kenapa? Karena desainnya tuh lebih lebar, lebih luas Yang pasti jadinya tuh rumah kalian lebih spacious dan lebih lega ya Dan juga disini udah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti solar panel Solar water heater Dan juga ada smoke gas detector loh Jadi fitur di rumah ini juga udah super canggih Nah ini dia posisi kamar tidurnya Persis di samping tangga ya Kita langsung masuk untuk lihat seluas apa ya Wow Desain kamarnya bagus sekali nih teman-teman Mewah dan elegan Pastinya bikin kalian betah di kamar Terus ini ukuran kamarnya juga cukup luas Kalian bisa lihat sendiri nih Area aku jalan aja masih cukup spacious dan lebar Nah disini juga udah mau satu queen size bed Makas kanan kiri Ada wardrobe Terus ada ini tempat rak-rak untuk pajangan Dan juga kalian bisa taruh satu meja belajar Atau meja kerja dan meja rias Keren banget ya Terus disini pencahayaannya udah pasti bagus Karena udah dapet jendela yang menghadap ke area karpot kalian Jadi kalau siang hari kalian gak nyalain lampu gak masalah Pastinya akan lebih hemat listrik Terus kamar ini menurut aku cocok untuk kamar tamu Ataupun kamar orang tua kalian Kenapa? Karena di sampingnya itu persis langsung ada kamar mandi nih teman-teman Nah disini nih kamar mandinya Jadi areanya posisi letak layoutnya tuh nyaman sekali Sampingnya kamar mandi Yang udah dilengkapi dengan area shower, toilet dan juga ada sinknya Nah disini juga sudah ada jendela dengan sirkulasi udaranya Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara kamar mandi Kalian gak perlu khawatir ya Kemudian disini di area bawah tangga Kalian bisa desain seperti ini ya teman-teman Ada tempat penyimpanan Jadi kalau untuk storage yang kecil-kecil seperti ini Lebih fungsional menurut aku Kalian bisa simpan-simpan barang yang kalian gak pake Nah sekarang aku mau menuju langsung ke atas Karena masih ada 2 kamar tidur Kita naik yuk Sampai deh di area lantai 2 Nah tadi kalian bisa lihat ya Area tangga juga sudah ada jendela Jadi udah pasti pencahayaan disini Tetap terang Nah di lantai 2 ini hanya ada 2 kamar tidur Yang satu ini adalah kamar tidur utama Yang di belakang aku ini adalah kamar tidur anak Semuanya ada ensuite bathroomnya masing-masing Kita masuk ke kamar anak dulu yuk Wah kamar anaknya nyaman banget ini Kenapa? Karena disini luas ya teman-teman Dan disini desainnya juga cantik menurut aku Bagus Di belakang tempat tidurnya ada lemari-lemari Terus disini ada rak-rak Ada meja belajar juga Jadi udah lengkap Dan disini areanya juga spacious banget Dan jalannya aku tuh masih lebar ya teman-teman Jadi gak sempit nih Terus ini bednya juga queen size bed Jadi cukup besar Bukan yang single size bed ya teman-teman Terus disini pencahayaannya juga bagus nih teman-teman Disini dapet jendela Yang langsung ke taman di bawah kalian tadi view-nya Nah jadi tetap dapet pencahayaan ya Terus disini udah ada end-south bathroomnya Disini udah dilengkapi area shower, toilet dan juga ada sinknya Nah di atas sini juga udah dikasih jendela yang bisa kalian buka Untuk pencahayaan dan sirkulasi udah ada di kamar mandi Bagus ya Nah sekarang aku mau menuju ke kamar utama Karena kamar utamanya ini sangat-sangat spesial Karena tadi saya di awal kan ada bilang ya Kamarnya luas sekali Wah kamar tidur utamanya sih super-super luas Nah ini adalah area tidurnya dulu nih ya Teman-teman kalian bisa lihat ini luas sekali Ada king size bed, nakas kanan-kiri Desain show unitnya juga mewah dan elegan Aku suka banget deh ini simple tapi mewah gitu loh Gak terlalu berlebihan Nah disini juga kalian bisa lihat ada pencahayaan di area tidurnya Jadi area kamar tidur, tempat tidur kalian tuh tetep ada pencahaya alami dari matahari ya teman-teman Nah ini kalau yang sekat-sekat begini nanti kalian bisa bikin sendiri Kalian bisa taruh tempat TV seperti ini Ataupun lemari pajangan disini Kemudian disamping sana itu masih ada area living room di dalam kamar Atau seperti show unit ini kalian bisa lihat ya Ada area living room dan juga area kerja Kalau kalian mau bikin area kumpul-kumpul keluarga yang lebih private Disini juga masih cukup luas nih teman-teman Atau mau kalian gedein walking closetnya itu bisa banget nih Tapi yang asiknya disini tuh ada area balkon yang bisa kalian akses Jadi disini ada jendela besar dengan pintu kaca yang langsung menuju ke balkon Jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara atau lagi iseng mau lihat pemandangan Di klaster menteng ini bisa banget santai-santai di balkon ya Karena ukuran balkonnya juga masih cukup lebar Kalian masih bisa taruh bangku ataupun meja disana Nah di belakang lagi tuh masih ada satu area walking closet dan kamar mandinya nih teman-teman Aku mau kasih kalian lihat karena disini areanya cantik Yang juga udah dilengkapi dengan jendela besar seperti ini Nah pencahayaan udah pasti bagus Nah ini dia nih walking closetnya nih teman-teman Lengkap banget lemarinya Kanan-kiri semua tempat penyimpanan udah banyak Ada meja res juga Terus kalau kalian beli yang tipe hook kelebihannya satu lagi nih Ada area balkon disini Jadi ada jendela dan pintu yang bisa ke area balkon ya Tapi balkonnya gak terlalu besar kecil Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan juga lebih maksimal Nah di belakang aku udah ada kamar mandi Ini juga kamar mandinya ukurannya oke banget Udah ada singa, toilet dan juga area shower yang sudah ada jendelanya juga tuh Jadi udah oke banget Dan menurut aku layout desain new main tank yang wall to wall ini Bagus sekali karena simple Gak terlalu banyak ruang Tapi ruangan semuanya tuh lega, nyaman Terima kasih telah menonton! Bagus sekali ya rumah di new main tank ini Selain desainnya yang mewah Layoutnya juga menurut aku nyaman banget Karena ruangannya semuanya luas luar Nah untuk yang tipe wall to wall ini Starting price-nya di 5,2 M-an saja Kalian bisa pakai cara bayar Tunai keras, super cash, cash bertahap Sampai dengan KPR Express Nah untuk sampai bulan September ini Masih ada promo cara bayar ya Jadi kalian langsung aja hubungi nomor yang ada di description box di bawah Biar gak ketinggalan promo dan juga bonus-bonusnya Karena ini unitnya bagus Yang pasti udah tinggal dikit nih temen-temen Jadi sangat terbatas Buruan jangan sampai kehilangan kesempatan Untuk memiliki rumah di new main tank ini ya Karena ini selain rumahnya bagus Lokasinya juga premium Karena berada di kawasan Ilago Paramon Serpong Keren banget deh pokoknya Terima kasih sudah menonton Saya Vina Saputra Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di project berikutnya Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati